Intro Setelah tadi kita sudah menikmati masakan peranakan Kali ini kita akan mencoba Lart Thailand Hidangan salad yang dimakan dengan daging Hmm, kedengarannya unik banget ya Daripada penasaran langsung aja kita makan yuk Intro Ya jadi pemirsa kita sudah sampai di tempat makan Rekomendasi dari aku nih ya Iya Jadi disini kita bakal makan menu-menu Thailand Langsung pesen ya Omnya pesenin ya Kita menunya dong Nah, untuk menikmati sajian khas Thailand Kamu patut nyobain Lart Crispy Chicken Lart Crispy Chicken ini memiliki rasa yang cukup unik Dan dijamin gak bakal nyesel deh kamu Ya Chef, jadi sekarang kita cobain yang Lart Blue ya Untuk pemirsa semua Ini Omi mau cobain sayurannya Kita mau ngasih rakan sendiri gak sih ya Ini yang Omi rasain Ada asamnya bener Agak sedikit pedas Itu pedasnya dari daun bawangnya Eh daun bawangnya Bawang merahnya kali ya Chef ya Bawang merah bisa juga dia pakai cabai Gak masalah Cabai, tapi kan gak ada cabainya di sini Oh ada sini kecil-kecil Ada biji cabainya Ada, ada Jadi dia pakai chili flake Oh chili flake ya Chili flake Udah kelihatan yang Omi rasain cuma agak sedikit asam Tapi enak Untuk garamnya Asinnya tuh kerasa Asam tapi gak terlalu asam banget gitu loh Itu asamnya yang dari ini ya Ketumbahannya itu ya Crunchy ya Jadi biasanya abis makan ini Terus kayak pembangkit Bukan pembangkit tenaga listrik Pembangkit makan Jadi selera makan kita tuh jadi keluar Timbul Sekarang Omi mau cobain Untuk Digabung sama ayam Sama ayam ya Ini saladnya dan juga ayamnya ya Wow Ini saladnya enak ya Enak ya Tapi untuk crispy-nya tuh gak terlalu crispy Apa makanya gitu Karena ini kan udah kena basah ya Makanya kena jus dari si sayur-sayuran ini Makanya crispiness dari ayamnya gak sedikit berkurang Oh oke Gitu Tapi enak Ayamnya pas Ayamnya gak terlalu asin Coba aku juga mau cobain ya Iya Kayak gimana nih rasanya Aku juga mau nyobain ya Boleh Sayurannya dulu Sayurannya dulu Nih Coba ini Enak banget Ini Enak Norman banget Norman banget Apa tuh? Asam Pedas Asin Emang shape Norman tuh sukanya Asam Pedas Asin ya Yang ngantuk jadi hilang Yang lagi sedih jadi bahagia Pokoknya happy deh Happy ya Masih belum puas menikmati LARP Thailand Kali ini mari kita cobain nasi goreng nanas Ini pasti enak banget Harus ada nanas ya Harus ada nanas ya Harus ada nanas ya Penggunaan buah nanas ini ternyata ada maksudnya loh Katanya sih Agar keharuman nanas bisa merasuk pada semua bagian nasi goreng ini Beda Sebenernya nasi gorengnya beda Omi kan biasanya makan nasi goreng yang pake kecapnya banyak gitu ya Lebih manis Cuman ini ada rasa manisnya juga Tapi rasa manisnya kalau menurut Omi ini dari nanasnya Dari nanas dan memang Dia menggunakan sedikit gula Biar gurih rasanya Biar gurih ya Terus ini Padahal kan kalau nasi goreng kan lebih kerasa-rasa bawang putihnya ya Tapi ini enggak sama sekali Nah Ini 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 Yang dibawahnya ini Karena ini Lebih kerasa banget Wangi nanasnya Dan ini agak sedikit ngonjol Rasa margarinnya Agak Agak kuat Sekarang ini ada Pat thai dulu ya Pat thai Oke Ibu lapar ya Laper ibu Eh ibu bapak ya Ini Siap Karena Omi suka pedas Jadi mau tambahin cili fleknya Di atas sini Ini favorit nih Sanap banget Lap Dia enggak bisa mumpon dari lar Siap Kita makan bareng yuk Gimana kalau kita cheers 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 Waduh Selamat makan Selamat makan Ya rasanya Visi agak sedikit manis Ya karena memang menggunakan Seafood ya Dia pakai seafood udang Terus aku enggak tahu nih Ini potongan apa nih Ini ayam Oh Eh tahu ternyata Oh tahu Terkecoh kita ya Nah siap Kita udah nyobain Tiga menu disini Sekarang lanjutnya adalah Kita nyobain yang kuah-kuah Tom yum Kita makan aja langsung Wah ini apa nih Hampir mau ngeces Kayak germet-germet gitu Ini wanginya tuh Kayak wangi spicy ya siap Asam Pedas Dan juga segar Itulah rasa yang kamu akan dapatkan Ketika makan Tom yum ini Selamat makan Selamat makan Dengan kuning telur yang mentah Dalam hidangan ini Akan memberikan efek creamy Saat kita mencampurnya Dengan kuah dari Tom yum Dari beberapa menu yang udah Kita makan nih ya Kamu mau beri Mau beri nilai berapa? Karena ini makanannya Favorit aku semua Kan dari tadi aku bilang Wah ini sih Norman banget Dari rasanya ya kan 4 per 4 deh 4 per 4 Wah ini berarti siap nih Untuk penilaian agak sedikit tinggi ya Untuk nyampe angka 5 aja Susah banget nih ya Om ini 4 setengah 4 setengah Berarti kalau digabungin agak 4 3 per 4 4 3 per 4 ya Kita ambil Berarti 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 rasanya adalah Lezat banget Berarti Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.